Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama Tasya di tutorial Sekarang aku mau kasih tutorial makeup Ini mungkin banyak yang tanya ya Tutorial makeup aku gimana? Tutorial makeupnya gimana? Ini ga zoom banget ga sih? Nggak ya? Ga zoom ya? Oke, mungkin banyak yang tanya Tutorial makeup aku tuh kayak gimana Aku sekarang mau kasih tutorial makeup Ini simple daily aja buat ke kantor gitu kan Jadi Enjoy! Oke, ini aku sekarang udah Tanta makeup Sekarang aku mau mulai dari Foundation Sebenernya ini sama aja sih tutorial sama yang udah aku pernah Ini mungkin ini aku sering Apa? Pakein ini pas ke Kantor Ini aku tutorialnya kantor aja yang simple Simple daily gitu Pertama Aku pake foundation Foundation ini Buat bedak Biar tahan lebih lama aja Apa? Aku pake Caring Colors Yang Stay True Yang nomor 3 Nah ini kita pakein aja Diaplikasiin aja di Diaplikasiin aja di Bukanya Oh iya tadi sebelum pake foundation itu pake pelempak dulu ya Pelempaknya kan masing-masing aja Kalian pake Kalian pakenya apa? Itu kan beda-beda ya masing-masing orang ya Oh iya buat yang pake softline juga Usahain sih sebelum pake makeup itu udah pake softline aja gitu Ini aku aplikasinya itu pake sponge aja Ini sponsnya udah aku basahin dulu pake yang ingin gitu Ini dia aplikasi aja Sebenernya kan kalo misalnya mau ke kantor atau apa itu kan Kerja seharian ya Jadi Kalo misalnya kita pake alas bedak itu kan Mungkin ga usah Tribet-ribet lagi Mau ngomong apa Kacak-kacak atau gimana-nya gitu kan Nah tadi aku udah pake foundation Kemudian Terus pake foundation Kita pake bedak Aku biasanya pake bedak Revlon yang tabur ini Yang color stay Yang nomor 50 Aku jarang pake bedak compact ya Kalo pake bedak tabur itu Karena menurut aku itu ringan banget Ini dikasih aja Tapi kalo kalian ingin pake bedak compact lagi sih gak apa ya Ya Habis pake bedak pake alis Pencil alisnya aku tuh dari Viva Ini gampang banget ya Dicarinya pasti kalian juga Sering ngeliat ini dimana-mana gitu Ini gampang gak dicari terus murah juga Aku sering pake ini Pokoknya pake alis itu usahain Ikutin aja sama arah alis kalian masing-masing Terus bawahnya Alors Tidak Tidak tools Früh �볶 terus ujungnya tuh di ujung ventralisnya biar kelihatannya tuh aja oke, setelah pakai alis, sekarang aku pakai eyeliner nah ini banyak yang nanya ya, eyeliner aku pakai yang apa, aku biasanya pakai Maybelline gel liner seperti ini, ini gel liner ini tuh waterproof banget, jadi kena air aja tuh gak bakal hilang gitu ya aku biasanya pakainya dari tengah ke belakang dulu terus baru ke depan pokoknya, kalau lagi pakai eyeliner tuh gak boleh ada yang ganggu jadi gak bisa beda sebelah, sama kayak alis, juga beda sebelah setelah pakai eyeliner, udah pakai eyeliner dan aku pakai eyeliner bawah mata eyeliner bawah matanya aku pakai warna putih ini dari NYX nyx pokoknya apalah itu bacaannya, pokoknya pakai yang ini, yang NYX terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini pakenya biasa aja sih pake masker kayak biasa ya ini aku suka aja pakenya karena ini buat mata lebih tebal buat buru mata lebih tebal selamat menikmati selamat menikmati ini aku pake lip balm nyx yang angel ini dia warnanya lebih terang langsung dikipas sama beauty style yang twitternya warnanya lebih muda ini aku pake lip balm dari body shop yang keduanya pake nyx yang matte yang angel ya 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 udah ya terus pake beauty style yang sweet earth ini warnanya lebih muda ya aku udah selesai makeup udah pake alis udah pake eyeliner udah pake lipstick tinggal ganting pacarnya aja yang belum ini kayaknya ya ini udah ya mungkin aku kalo makeup kayak gini tuh mungkin aku seling pake ke kantor ya kan gak menur-menur banget ya pokoknya simple aja simple daily gitu hampir sama ya sama sutra aku yang kemarin kayaknya jadi mungkin segitu aja tetap dalam makeup dari aku semoga bermanfaat mungkin belum kayak yang lain ya karena emang masih pemula banget jadi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatu